Terima kasih. Dalam suasana yang suram di Gaza, ribuan polisi telah dikerahkan di sekitar jalan-jalan sempit Kota Tua di Yerusalem, di mana puluhan ribu jamaah diperkirakan setiap harinya berada di kompleks Masjid Al-Aqsa, salah satu situs paling suci dalam sejarah Islam. Daerah tersebut dianggap sebagai tempat paling suci oleh orang Yahudi yang mengenalnya sebagai Temple Mount, yang telah lama menjadi titik menyala masalah dan merupakan salah satu titik awal perang terakhir pada tahun 2021 antara Israel dan Hamas. Penterokan dan kelaparan masih menjadi bayang-bayang warga Gaza di hari pertama Ramadan, di hari Senin, 11 Semaret 2024. Dalam beberapa video yang tersebar di media sosial, warga Gaza tampak melakukan salah tarawih di antara reruntuhan bangunan. Selain itu, kondisi di sekitar pun tampak begitu gelap kulita. Tidak ada penerangan yang memadai. Mereka tampak memanfaatkan cahaya dari kendaraan yang tersisa untuk menjadi alternatif penerangan. Meski begitu, mereka tetap bisa melaksanakan salah tarawih dengan begitu khusyuk. Beberapa dari mereka juga ada yang salah sembari duduk di kursi lantaran kondisi tubuh yang tak memungkinkan. Sebagai mana diketahui, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih belum juga tercapai hingga saat ini. Seorang pejabat Hamas mengatakan bahwa kelompoknya secara terbuka selalu ingin melakukan perundingan lebih lanjut. Namun sejauh ini belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pertemuan lebih lanjut dengan mediator di Cairo. Terima kasih telah menonton! Bulan suci Ramadan yang biasanya disambut dengan sukacita, kali ini justru dirayakan di tengah kesuraman. Hal tersebut yang kini dialami warga Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Mereka dilanda kelaparan selama berbulan-bulan, jauh dari waktu sebelum Ramadan tiba. Salah satu warga Gaza bernama Maha yang juga merupakan ibu dari lima anak mengatakan kondisi yang begitu sulit di Gaza. Dimana bulan suci Ramadan yang seharusnya menjadi ibadah dengan menahan lapar dan haus telah mereka lakukan sejak Oktober 2023 lalu. Maha bercerita sebelum perang berkecamuk di Palestina, dirinya biasanya sedang mendekorasi rumahnya dan mengisi kulkasnya dengan makanan untuk kebutuhan berbuka puasa keluarga. Namun kini kondisinya berbeda jauh dan berbanding terbalik. Lantaran untuk mendapatkan makanan saja dirinya mengaku sangat kesulitan. Dikutip dari Reuters, Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina, yakni Philip Lazar ini mengungkap bahwa bulan suci Ramadan sudah seharusnya terrealisasi dengan adanya kesepakatan gencatan senjata. Namun faktanya berbeda, justru kelaparan menjadi momok menakutkan di tengah perang yang memanas. Meski begitu warga Gaza juga tetap tabah dan hanya bisa berharap agar perdamaian akan segera terwujud. Terima kasih telah menonton! Untuk pertama kalinya, Pemerintah Israel turut menyambut hari suci Ramadan. Mereka mengucapkan selamat Ramadan yang ditujukan untuk seluruh umat muslim di dunia. Ucapan itu disampaikan melalui postingan di akun X at Israel pada Senin 11 Maret 2024. Meski begitu, situasi di Timur Tengah masih diguncang perpecahan. Kesepakatan mengenai gencatan senjata pun hingga sebelum Ramadan tiba belum juga terwujud. Alhasil, serangan demi serangan masih menyelimuti ketegangan di jalur Gaza. Warga pun menyambut Ramadan dengan suasana yang kalut. Sebagaimana diketahui agresi Israel yang tiada henti di Gaza telah menimbulkan kekhawatiran yang meningkat di seluruh dunia karena meningkatnya resiko kelaparan yang mengancam korban jiwa. Dimana sejauh ini sudah ada lebih dari 31 ribu orang yang menjadi korban di Gaza. Dalam pesan Ramadan kepada umat Islam di dalam dan luar negeri, Presiden Amerika Serikat Joe Biden turut mengucapkan selamat hari raya Ramadan pada hari Minggu 10 Maret 2024. Dia juga turut mendorong bantuan kemanusiaan ke Gaza, kemudian juga mendukung gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! Saya Nur Lasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa!